Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas besar dua kewirausahaan yang disusun oleh Nia Kurniawan, Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buwana. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah bisnis yang sedang saya jalani, perusahaan yang sedang saya jalani bernama Namira Karya Utama, sebuah perusahaan yang berdiri di bidang kontraktor, dan berikut ini adalah tim dari PT Namira Karya Utama. Yang pertama ada Bapak Nia Kurniawan sebagai Ketua, sekaligus Direktur PT Namira Karya Utama, kemudian ada Ibu Ida Lestari Sarjana Ekonomi sebagai Komisaris, kemudian Atinur Santi Sarjana Ekonomi sebagai Staff Administrasi, dan yang terakhir ada Bapak Agus Irianto sebagai Manager Project. Ada beberapa problem yang sering ditemui di lapangan, diantaranya banyaknya pekerjaan konstruksi atau sistem utility gedung dengan hasil yang kurang baik atau kurang maksimal, kemudian minimnya standar keselamatan kerja dalam pekerjaan konstruksi, kemudian hasil pekerjaan tidak memberikan feedback yang baik terhadap konsumen, dan yang terakhir adalah lemahnya pelayanan servis komplain. Perusahaan kami mempunyai solusi untuk permasalahan tersebut. Yang pertama, mengutamakan penggunaan peralatan yang berkualitas, standar pekerjaan mengacu standar SNI atau internasional, merancang sistem utility gedung yang bisa memberikan keuntungan kepada konsumen, mengutamakan standar keselamatan kerja, memberikan pelayanan servis berkala, kemudian memberikan pelayanan komplain 24 jam. Perusahaan kami mempunyai target customer yang 59% diantaranya adalah gedung perkantoran, hotel dan mal, 35%nya rumah sakit, dan kemudian 6%nya perumahan. Dan untuk market sizing-nya ada 400 ribu potential applicable market, 300 ribu total addressable market, 200 ribu serve available market, 175 ribu serviceable obtainable market. Selanjutnya, kompetitor and positioning. Di sini terlihat, PT Namira Karya Utama memiliki satu kompetitor yang sama, yaitu PT AC Dwi Mitra Mandiri, dan kemudian mempunyai tiga kompetitor yang di atas kami secara harga dan pengalaman, yaitu PT Sumber Daya Agung, PT Adikon Jaya Utama, dan PT Karya Interte Kencana. Dan kemudian ada dua PT yang berada di bawah kami, yaitu PT Ade Jaya Teknik dan PT Fajar Citra Utama. Perusahaan kami memiliki empat sumber penghasilan. Yang pertama, proyek pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, pelayanan servis berkala. Yang ketiga, penjualan alat custom. Biasanya alat ini untuk perawatan mesin yang tidak dijual di pasaran. Yang keempat adalah penyewaan alat-alat khusus. Penyewaan alat khusus ini seperti alat-alat berat yang biasanya jarang dimiliki oleh customer. Rencana kerja perusahaan kami akan dimulai pada bulan Juli 2020 dengan membuat software inventory material alat di gudang. Kemudian Desember 2020 membuat workshop. Maret 2021 menambah armada storing. Juni 2021 menambah peralatan khusus seperti alat berat. September 2021 memiliki pelanggan tetap untuk servis berkala. Desember 2021 menambah karyawan dan tenaga ahli. Januari 2022 memiliki cabang di kota lain. Berikut ini adalah kebutuhan dan alokasi dana PT Namira Karya Utama. Total kebutuhan dana adalah sebesar Rp1.250.000.000 dengan alokasi sebagai berikut. Marketing sebesar 25 juta rupiah, Working Capital sebesar 1 miliar rupiah, Recruitment sebesar 50 juta rupiah, Capital Expense sebesar 150 juta rupiah, dan Product Deployment sebesar 25 juta rupiah Marketing and Customer Acquisition Yang pertama, menarik customer dengan memberikan diskon khusus untuk memberikan jaminan keuntungan terhadap sistem utility yang kita pasang Dua, menjadikan pelanggan tetap dengan memberikan pelayanan servis 24 jam akan membuat customer lebih terbantu dalam mengoperasikan gedungnya Yang ketiga, mempertahankan customer Di dalam merancang suatu sistem utility, kami selalu memperhitungkan feedback keuntungan yang akan didapat oleh customer dan menjaga kualitas pekerjaan kami Untuk mengunjungi perusahaan kami, bisa ke alamat Cikes Gardenia, Blok B5 No. 20, Jalan Bahagia 4, RT 006 RW 021 Cikes Kabupaten Bugor Dan untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, 021-8686-5277 Dan untuk email, namirakaryautama.gmail.com Serta website-nya, www.nku.co.id